Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buah ciri buah seri kaya Masih sugar Enak rasanya Perkenalkan nama saya Rahil Jauza Dari SD Islam Darussalam Palangka Raya Dewan juri yang saya hormati Dan teman-teman yang berbahagia Saya yakin semua pasti sudah kenal Dengan tambung bungai Kalimantan Tengah Di bumi tambung bungai ini Banyak sekali cerita rakyat yang menarik Untuk kita ketahui Di sini saya akan menceritakan Tentang Dohong dan Tingang Dahulu kala Ada seekor burung tingang Yang cantik dan bersuara merdu Sebenarnya itu adalah jelmaan Putri Raja Bernama Putri Intan Putri Intan disihir oleh seorang nenek sihir Yang sedang menguji mantra nya Saat itu Putri Intan berjalan-jalan Ke hutan untuk mencari bunga-bunga liar Tak terasa dia masuk jauh Dia masuk jauh ke hutan Dan terpisah dari dayang-dayangnya Siapa kamu Aku Putri Intan Kebetulan sekali Aku akan menguji mantra ku Adakah debra Hah Apa yang terjadi denganku Nek Nek Nenek Tolong ku malihkan wujudku Nek Fihirku akan hilang Jika ada seorang pemuda Yang tulus mau mengantarkanmu Pulang ke istana Kata nenek sihir Saat Putri Intan menangis Dan memohon agar wujudnya Diubah kembali menjadi manusia Sejak saat itu Putri Intan tinggal di hutan Sebagai burung tingang Pada suatu hari Tingang itu terjebak Di sebuah perangkap Kakinya tak dapat bergerak Kakinya tak dapat bergerak Berkali-kali Dia sudah berusaha Melepaskan diri Tapi malah jeratan perangkap itu Semakin kuat Akhirnya dia hanya bisa berharap Agar ada orang lain yang mau menolongnya Sembari menunggu Burung tingang itu Bernyanyi dengan merdu Harapannya berhasil Pemuda yang melintas di hutan itu Mendengar suaranya Pemuda itu Bernama Dohong Dohong segera melepaskan burung tingang itu Dari perangkap Wah burung ini cantik sekali Bulunya indah Suaranya pun amat merdu Aku akan memeliharanya Dohong pun membawa pulang burung tingang itu Dan menaruhnya Di sebuah sangkar Keesokan harinya Saat matahari Belum terlihat Dohong terbangun dari tidurnya Saat itu dia melihat Seorang gadis cantik Sedang menyiapkan makanan di dapur Dohong terkejut Dia nyaris berteriak Namun Gadis itu Memperkenalkan dirinya Aku putri intan Dari kerajaan kalang Aku berubah menjadi burung tingang Karena disihir oleh seorang penyihir Saat malam tiba Aku berubah menjadi manusia Namun Saat matahari muncul Aku kembali berubah menjadi burung tingang Mendengar cerita putri intan Dohong pun merasa iba Dan menawarkan bantuan Apa yang bisa aku lakukan Untuk membantumu Jika kau tulus Mau membantuku Antarlah aku pulang ke istana Karena Kata nenek sihir itu Pengaruh sihir ini Akan dihilang Jika ada Seorang pemuda Yang tulus Mau mengantarkanku Pulang ke istana Saat matahari sudah menampakkan diri Putri intan kembali berubah menjadi burung tingang Dohong pun setuju Dia mengantar Membawa burung tingang itu Dalam sangkar Menuju ke istana Kerajaan Kalang Ternyata Ternyata benar saja Sesampainya di gerbang istana Burung tingang berubah Kembali menjadi Putri intan Betapa senangnya hati raja dan permaisuri Mereka Melihat putri intan kembali Putrinya yang hilang Telah kembali Mereka tak henti-hentinya Mengucapkan terima kasih Kepada dohong Dohong yang sejak awal Sudah jatuh cinta Kepada putri intan Memberanikan diri Untuk melamarnya Raja dan putri intan pun setuju Dengan lamaran dohong Akhirnya mereka menikah Dan hidup bahagia Nah teman-teman Itulah sedikit Cerita dari Dohong dan tingang Pesan saya Untuk kalian semua Pertama Tidak boleh semena-mena Terhadap orang lain Dua Harus sabar dalam menghadapi ujian Tiga Harus tulus dalam membantu orang lain Anak gembala pandai bersulap Sulap dimainkan di tengah hari Salam penutup tak terucap Gua ucapkan sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gimbali Gimbali Ben